Intro Halo selamat datang kembali di DERIA Di KOI 89 Hari ini gue gak berbagi ilmu ya Tapi gue lebih berbagi Pengalaman gue pribadi aja Bahwa di konten ini Gue lagi-lagi nih Belanja ikan KOI Anakan kecil-kecil, baby KOI Dari Blitar Tepatnya dari wahana KOI Blitar Via Masuba Ini alamatnya Nomor handphone ya maksud gue Siapa tau temen-temen ada yang mau belanja juga ikan KOI disana ya Tapi sebelum gue berbagi pengalaman gue Gue ceritain dulu nih Buat temen-temen yang baru aja mau mulai Atau baru aja hobi ikan KOI Sebenernya Penjual ikan KOI itu gak cuman di Blitar Di seluruh Indonesia Baik itu di Jawa Barat Di Jawa Timur Di Jogja Bali Itu banyak banget yang bagus-bagus Tapi kenapa Blitar yang lebih menonjol Karena kebetulan memang di Blitar itu Adalah pusatnya petani ikan KOI di Indonesia Yaitu banyak banget Matpon-matpon atau breeder-breeder yang mengembang biakan ikan KOI di Blitar Dan banyak yang berkualitas Sedangkan di provinsi-provinsi lainnya bukan berarti merendahkan Banyak tapi gak kalah banyak alias gak lebih banyak dari Blitar Jadi Blitar itu memang bisa dibilang Pusatnya ikan KOI di Indonesia Dan wahana KOI ini bukan breeder Insya Allah breeder tapi Secepatnya Saat ini dia hanya sebuah reseller atau dealer Yang mengkurator ikan-ikan terbaik di Blitar Lalu diambil dengan wahana KOI dan dijual di seluruh Indonesia Nah Gue pernah belikan KOI karasi 10 ekor Untuk kolam goyang ini Nah Tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya Sekarang tinggal 6 ekor 4 ekornya Lompat keluar kolam Alias Bukan terjun bebas ya Lompat bebas Dan meninggal pastinya Mati Sekarang tinggal 6 ekor ini Nah Di konten ini gue akan berbagi pengalaman gue bahwa Gue akhirnya beli lagi ikan KOI Jenis karasi 10 ekor lagi dari wahana KOI Blitar Soal harga Nggak usah gue sebutin lah ya Kurang lebih sih 1 jutaan 10 ekor Tapi kalau gue alhamdulillah dapat diskon lagi dari Mas Suba Jadi teman-teman kalau mau nyari diskonan juga Ya bisa ngobrol-ngobrol aja dengan semua pedagang di Blitar Termasuk Mas Suba Tawar-menawar itu halal ya di dunia ikan KOI Dan Ikan KOI yang gue beli ini jenisnya F1 Menurut Mas Suba Ini F1 itu berarti Dia ini Indukannya Impor Entah salah satunya Betina atau jantannya Atau bisa jadi dua-duanya Memang ikan KOI impor Tapi karena di breedingnya di Indonesia Di Blitar ya Disebutnya ikan lokal Atau F1 Lokal tapi keturunan Impor Alias Indo Lalu 10 ekor yang gue punya ini agak unik Jadi Bisa dibilang Ada yang gindrin dari 10 ekor ini Gue sempet nanya dengan Mas Suba Mas ini cagoy apa? Karasi sih kok ada gindrinnya begini Mengkilat-mengkilat kayak cagoy tembaga Menurut Mas Suba Sayang banget gue gak bisa konfirmasi ke Mas Suba langsung nih Dia lagi sibuk ya Semoga acaranya sukses Mas Suba Bahwa Yang gindrin-gindrin pun termasuk karasi Karena indukannya ini karasi semua Mas Rian Gitu kata Mas Suba Nah Kalau lo mau tau Gimana serunya gue gak buka packing Deg-degan yang nungguin paket nyampe Atau datang dari Blitar Dan gimana istilahnya Perawatan atau langkah-langkah Membuka paket ikan koe baru Dan menaruhnya di bakarantina seperti ini Karena inget ya Ikan koe baru gak akan pernah boleh Lo beli Walaupun kata penjualnya sehat banget Langsung lo masukin ke dalam kolam koe lo Itu sama aja bunuh diri ya Kalau gak mati besok Mati secepatnya Bulan depannya kali Yuk kita lihat Gimana Kedatangan ikan ini Dan cara gue treatment ikan ini Sampai sebelum masuk ke bakarantina Check this out baby Nah ini ada paket dari Blitar Wahana koe mas Suba Yes Nah taruh situ dulu mas Kita siapin air dulu Nah ini angkat pasti ke mas Taruh sini mas Taruh sini mas Taruh sini mas Taruh 10 ekor karasi Plus Karasi gindrin Atau cagoy Kurang paham nih Nanti mas Tuba yang jelasin deh Sehat semua Alhamdulillah Wahana koi beritar Diamin dulu 15 menit Untuk nyamain suhu air Dalam kontong plastik Sama suhu air di Bak ini Kita mulai buka plastiknya Aratnya awas Jangan jatuh ke kolam ya mas Mas tuangin ikannya Kedalam sini nih mas Nah Halo Siap Mas deket lagi Nanti kena angin Gitu ya mas Iya Satu lagi mas, sedikit lagi mas Kita duduk lagi ya mas ya Hop, hop, hop Sudah tutup lagi mas, taruh sama mas Ini kita rendam PK 2 menit lah Namas malik Di dalam Keranjang yang paling atas Ada jaring Di sana Yang kotak plastik Di bawah sini jaringnya mas Bismillah Bismillah Nah, tutupin jaringan Mas yuk Nah, itu Mas Lebar Mas, buka lagi Mas Nah, balik, balik ke pantat Yang panjang ke sini Nah, itu ke sana tadi Ya Siap Nah, sekarang itu jepitannya Mas Itu yang diantong plastik Nah Ini Mas, ambil setengah Nah, ambil setengah Mas Bawa sana Mas Yuk, saya jepit sini Mas, tarik sana dulu ya Kanan-kiri dulu kita lembar Tarik Mas, agak kenteng, jangan kenteng, jangan kenteng aja Pasti lompat-lompat ya Mas, ikan koi kalau baru beli Namun pas, Canan-kenteng to kalau tinggal dikit, kentangin aja gak perlu memang iya nah teman-teman itulah cerita sekilas pengalaman gue membelikan koe karasi F1 Indo gini 10 ekor lagi dari Blitar lagi mohon doanya biar jadi ikan koe yang sehat-sehat dan rencananya ikan-ikan ini akan gue taruh lagi di kolam koe gue yang kecil di rumah gue bukan yang ini, tapi yang ini, nah bener yang ini jadi kolam ini rencananya nanti ikannya karasi semua nih, asik kan kalau di rejeki sih, kolam ini sebenarnya gue mau rubah dan revisi coi revisi bahasa gue, cuma gue mau rubah menjadi lebih besar, lebih dalam sedikit lah kalau besar banget seperti ini juga gue gak mau, karena ada dua kolam besar di rumah agak pusing ya dan kosnya terlalu besar begitulah sekilas teman-teman ceritanya dan pengalaman gue semoga teman-teman juga mau mencoba membelikan ikan koe langsung dari petaninya langsung atau penjualnya langsung dari Blitar inget, di Blitar tuh banyak banget ikan koe-ikan koe lokal handal yang di breeding dan berhasil sukses dalam arti baik warnanya, bentuk bodinya itu hampir gak kalah sama ikan koe import wah anak koe ini salah satunya semoga bermanfaat ya konten ini, jangan lupa di subscribe ayo dong, jangan pelit-pelit lah, cubit loh dan jangan lupa kalau ada yang mau DM-DM gue, mau nanya-nanya atau ikan koe, mau belajar, sama-sama belajar ya gue juga lagi belajar, boleh follow instagram gue DM aja gue, insya Allah gue bales gitu aja, salam satu hobi, salam risiki gue, sehat-sehat semuanya, cheers baby Assalamualaikum teman-teman jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga, terima kasih biar kami